Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sebagian besar wilayah produksi cabai berada di Andalusia dan Mursia. Pada tahun 2019, produksi cabai di Spanyol mencapai 1,4 juta ton. Indonesia menempati posisi keempat sebagai produsen cabai terbesar di dunia. Ada tiga jenis cabai yang diproduksi di Indonesia. Cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar. Nah, menurut data BPS, wilayah utama produksi cabai masih berada di Pulau Jawa dan sebagian kecil di Sumatera. Pada tahun 2019, produksi cabai di Indonesia mencapai 2,58 juta ton. Turki menempati posisi ketiga sebagai produsen cabai terbesar. Secara umum, produksi cabai di Turki dimanfaatkan untuk konsumsi pangan. Namun, di wilayah Marmara, cabai diproduksi untuk sektor industri. Pada tahun 2019, produksi cabai di Turki mencapai 2,62 juta ton. Meksiko merupakan negara produsen cabai terbesar kedua di dunia. Ada beberapa jenis cabai yang ditanam di Meksiko. Seperti Jalapeno, Serano, Poblano, dan Moron. Pada tahun 2019, produksi cabai di Meksiko mencapai 3,2 juta ton. Cina menjadi negara produsen cabai terbesar di dunia. Di negara ini, luas areal penanaman cabai mencapai lebih dari 1,3 juta hektare. Atau bisa dikatakan mencapai 35 persen dari total areal penanaman cabai di dunia. Pada tahun 2019, produksi cabai di Cina mencapai 18,9 juta ton. Nah, Sobat The Agrinews, itulah tadi beberapa negara produsen cabai terbesar di dunia. Meskipun tanaman cabai rentan terhadap penyakit dan serangan hama, tanaman cabai masih banyak diminati para pelaku pertanian. Fluktuasi harga yang tinggi, serta kecedurungan harga yang meningkat di musim hujan, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembudidaya. Terima kasih Sobat The Agrinews. Semoga video ini bisa menambah cakrawala keilmuan Sobat. Salam berbagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!